Intro Sementara itu, Saudara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu resmi menyerahkan dokumen KUAPPAS tahun anggaran 2024. Dalam KUAPPAS tersebut, pemerintah mengusulkan plafon anggaran sementara senilai Rp1,39 triliun. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu resmi menyerahkan rancangan KUAPPAS tahun 2024. Penyerahan rancangan KUAPPAS tersebut diserahkan Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Zaki, kepada pimpinan DPRD Rokan Hulu dalam sidang paripurna di kantor DPRD Rokan Hulu. Dalam penyampaian KUAPPAS tersebut, Sekda menyampaikan prioritas pembangunan yang menjadi fokus utama penganggaran 2024. Tetap mengacu terhadap pencapaian 5 visi misi dan RPJMD yang telah ditetapkan. Ada pun 5 fokus prioritas pembangunan tersebut seperti peningkatan kualitas dan daya saing SDM, pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, ekonomi produktif, mendukung peningkatan, pengembangan investasi serta pariwisata daerah, dan menurunkan angka kemiskinan. Pemenuhan infrastruktur dasar, pedesaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan sesuai tata ruang dan berwawasan lingkungan. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kehidupan politik yang kondusif. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita ada 5 prioritas, termasuk di dalamnya pencapaian disisi, penasuk keadaan desaan, penantasan kemiskinan, dan lain-lain. Dengan pagu, tutup sementara, kita sudah menyusun di angka 1,390. Ya, penyampaian itu, sebelumnya kita juga sudah bersurat mengingatkan jadwal di dalam Undang-Undang 2,3 dan juga dalam PP itu, penyampaian APBD itu kan di pertengahan minggu kedua bulan Juli. Sebenarnya sudah disampaikan pada hari Sabtu atau Jumat kemarin, cuma baru bisa dipadukurnakan, itu di hari Senin tanggal 17. Ini sudah sesuai aturan yang ada untuk penyampaian. Nofriwanda menargetkan pembahasan KUA-PPAS dan LKPJ tahun 2022 dapat tuntas dilakukan hingga akhir Juli 2023. Sehingga diharapkan pada bulan Agustus, pemerintah dapat mengajukan APBD perubahan 2023. Dari Rokan Hulu, ADS Windera melaporkan. Terima kasih telah menonton!